Lidong Wook Berjuang Selamatkan Joboa Episode baru Tale of the Nantala dipuji legendaris Tale of the Nantala telah menghadirkan episode terbarunya pada Kamis 15 Oktober malam kemarin. Episode ini dipenuhi dengan berbagai kisah emosional yang melibatkan Liyeon yang diperankan oleh Lidong Wook, Nam Jiah yang diperankan oleh Joboa, dan Lirang yang diperankan oleh Kim Bung. Dalam episode ini, Liyeon menerima hukuman dari juri akhirat karena telah membunuh manusia demi menyelamatkan Nam Jiah. Dia harus menghabiskan waktu selama satu minggu di akhirat dan menanggung semua kesakitan seperti manusia saat tua yang akan menghadapi kematian. Meski demikian, Liyeon terus berjuang agar bisa menyelesaikan hukumannya lebih cepat dan menyelamatkan Nam Jiah di alam dunia. Di sisi lain, Nam Jiah menunggunya dengan penuh kekalutan dan menghadapi berbagai macam bahaya karena Lirang. Demi menghindari hantu anak kecil, Nam Jiah terjatuh dari bangunan tinggi sehingga nyawanya terancam. Namun Liyeon berhasil menyelamatkan Nam Jiah tepat sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Karena kondisi fisik, Liyeon yang masih cukup lemah setelah menyelesaikan hukuman, dia akhirnya terluka parah. Melihat Liyeon berada di ambang kematian, Nam Jiah menangis sedia dan merasa bersalah. Tepat pada saat itu, Liyeon akhirnya menyadari bahwa Nam Jiah adalah reinkarnasi dari Ah Rem yang merupakan cinta pertamanya. Hal ini terlihat dari air mata Nam Jiah yang berubah menjadi kelereng rubah yang pernah dititipkan Liyeon di masa lalu. Setelah episode ini ditayangkan, netizen Korea Selatan langsung memberikan tanggapannya. Banyak dari mereka yang memuji episode terbaru Tale of the Nine Talents dan menyebutnya legendaris. Sementara itu, episode terbaru Tale of the Nine Talents kembali mencatat rating yang tinggi. Menurut Nielsen Korea, episode keempat drama ini sukses mencatat rating sebesar 5,5 persen dengan puncaknya 6,1 persen. Terima kasih telah menonton!